Intro Geliat menatap laga pertama Madura United di Liga 1 2022-2023 juga dilakukan oleh para supporter seperti Taritan TB atau Trendy. Komunitas supporter ini telah melakukan Kopi Darat atau Kopdar untuk membicarakan pertandingan pembuka musim ini pada hari Minggu 17 Juli 2022. Kopdar tersebut diikuti oleh perwakilan dari semua Core Wheel. Ketua Trendy Ahmad Sutrisno menyampaikan, Kopdar tersebut telah membahas semua persiapan untuk laga Madura United kontra PS Barito Putra di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pemekasan pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Sutrisno juga menuturkan, antusiasme semua anggota Trendy untuk melorengkan SGMRP Pemekasan akhir pekan ini sangat tinggi. Dia sudah menampung cerita dan semangat masing-masing Core Wheel saat Kopdar. Diceritakannya, antusiasme tersebut tidak terlepas dari mereka yang akan bisa melepas perlindungan ribun di laga kandang. Diketahui, sejak tahun 2020, kompetisi digelar tanpa supporter lantaran wabah COVID-19. Kami langsung memanaskan mesin supporter. Pengurus segera menggelar pertemuan untuk membahas kesiapan menjelang laga perdana. Kami langsung mengadakan Kopdar dengan seluruh Core Wheel dan supporter Titan TB di halaman SGMRP Pemekasan. Kata Ahmad Sutrisno, Ketua Trendy. Begitu juga dengan komunitas supporter Kacong Mania yang juga memiliki antusiasme tinggi menetap laga kandang pertama itu. Hal itu seperti yang ditarakan Ketua Kacong Mania Pemekasan, Deddy Shah. Bahkan supporter yang biasa dipanggil Dido itu memastikan Kacong Mania telah mempersiapkan kejutan untuk pertandingan tersebut. Tujuannya agar skuad Mahdura United lebih semangat dalam menghadapi PS Badito Putra. Alhamdulillah, teman-teman Kacong Pemekasan sangat antusias. Bahkan semua anggota Kacong Mania se-Indonesia sangat gembira menyambut laga home pertama. Insya Allah ada kejutan dari kami nanti. Apa itu? Tidak hasiakan. Walaupun kejutan itu nggak seberapa, karena waktu dan kondisi yang mepet. Kata Deddy Shah, Ketua Kacong Mania Pemekasan. Muhammad Tamizul, Shahid Mujtahidi, KMAV Sport, melaporkan.